oke bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke mas bro balik lagi di channel kita HS Auto Lighting nah kita ini sekarang bakalan compare ya untuk H4 laser dengan bodi besar dari Phoenix R1 H4 dengan HJG yang tipe H4 ya oke sebelum kita mulai reviewnya sebelum kita ulas produknya bagaimana plus minus diantara keduanya yang belum subscribe yuk subscribe dulu channel kita sebagai dukungan kalian ke channel kita yang udah nonton tapi belum subscribe yuk monggo di klik aja tombol subscribe nya mas bro like jika kalian suka dan cukup membantu buat kalian share ke kawan-kawan kalian jika ini memang berguna dan bermanfaat untuk kalian karena tanpa adanya dukungan dari kalian channel kita gak akan berlangsung sejauh ini mas bro ya jadi kita butuh dukungan kalian dan support kalian untuk ngebangun channel kita ini untuk nge-review beberapa produk jadi supaya untuk jadi acuan dalam kalian memilih produk mana yang ingin kalian beli produk mana yang ingin kalian coba dan produk mana yang ingin kalian ambil jadi kita review apa adanya dan disini kita bakalan compare diantara keduanya ini untuk tipe H4 laser ya jadi H4 laser ini untuk motor fiction bison satria f-u yang tipe soketnya H4 semua motor tipe soket H4 dia bisa ya termasuk ninja ninja RR bisa untuk pakai ini ya tapi kalau bisa arusnya dengan arus DC disini AC-DC bisa kita juga udah pemasangan disini AC-DC bisa tapi kalau untuk memaksimal dan cahaya yang stabil disarankan arusnya DC ya oke langsung aja kita review kedua produk ini yang pertama kita coba dulu buka untuk produknya si Phoenix ya Phoenix yang D4 ya kita sudah review beberapa waktu lalu untuk tipe Phoenix yang ini yang double double lensa ya ini kita udah ulas sebelumnya ini ada perbedaan di lensanya ya dia double untuk tipe soket H4 nah ini produk dari HG ini produk ini termasuk produk yang worth itu gini mas bro dari pertama keluar dulu sampai sekarang dia selalu konsisten untuk kualitasnya nah jadi perbandingannya gini untuk bobot sama sih sama ya untuk bobotnya untuk tipe lensa berbeda ya ini dia lebih besar lensanya dan tipe lensanya double lensa ini yang atas ya dia ada jenungnya gini yang atas dan untuk yang HG ini polos ya dan lensanya lebih kecil untuk dimensi lampunya si Phoenix ini lebih besar dibanding yang HG ya untuk panjangnya kurang lebih sama untuk sirip-sirip pendinginnya ya lebih banyak yang ini sih ya gerigi-geriginya ya untuk tipe soket sama H4 nah jadi untuk compare langsungnya seperti apa lebih bagus yang mana lebih oke yang mana dan kalian lebih suka yang mana nanti kalian bisa langsung nilai sendiri ya nah kita pertama compare untuk wattnya dulu di masing-masing lampu ini dia ada di angka berapa watt ya kita coba dulu kita coba dulu untuk yang Phoenix low beamnya ada di angka 12 watt ya mas bro ya ada di angka 12 watt untuk low beamnya Phoenix ada di angka 12 watt untuk low beamnya dan high beamnya ada di angka 12 watt juga nyala dua-duanya ya nah untuk yang Phoenix ada di angka 12 watt untuk low beam dan high beamnya sekarang untuk HG ajg sama ya ada di angka 12 watt juga untuk nyala warna kuningnya ada di angka 12 watt untuk nyala putihnya untuk nyala putihnya ada di angka 12 watt jadi untuk compare nya antara kedua produk ini untuk compare nya di antara kedua produk ini tergolong seimbang ya mas bro ya dari segi watt sama-sama di angka 12 watt cuma bedanya si HG ini bisa nyala dua-duanya dan low beam dan high beamnya terpisah dia ya untuk lightnya dia ada dua ada double reflector double lens juga ya jadi kita nanti bakalan tes ya ini dia nyalanya cuma bisa sendiri-sendiri ya oke kita langsung tes dulu di depan mas bro sebentar kita pindahkan dulu alatnya oke mas bro kita mulai ini kita setting kameranya gak terlalu tinggi ya karena kalau tinggi-tinggi dia gak apa ya gak nyampe ini ya mas bro untuk kabelnya gak nyampe karena dia tipe hampat kan gak pakai kabel ya jadi ini kita gak terlalu tinggi ya agak pendek aja yang penting cukup jelas sekarang kita nyoba nyalain satu-satu ya perbedaannya untuk yang HG ini nyalanya putih kuning sedangkan untuk yang phoenix dia putih-putih ya kita coba dulu untuk yang warna kuning dari HG warna kuning dari HG untuk biasnya nih dia banyak ya untuk biasa banyak banget jadi untuk arah lawan ini cukup silau ya kalau nyetingnya terlalu tinggi tapi kalau nyetingnya sedang segini cukup lah dia biasa gak sampai ke atas-atas ya gak sampai ke atas ini ya dia masih cukup kalau kita setting segini kecuali kita setting segini dia biasa sampai ke atas-atas dan untuk yang warna kuning di H4 HG kita bakalan tes untuk yang phoenix D4 dia untuk tipe phoenix D4 cahayanya seperti ini ya cahayanya putih ini untuk HG ini untuk phoenix nya nah jadi untuk karakter cahaya dia masing-masing ada plus minus ya kalau untuk terangnya dia lebih terang sih HG ya dibanding phoenix phoenix dia agak apa namanya sebentar kalau phoenix agak cenderung agak apa sih cenderung agak agak tipis tapi untuk cut off nya cakep banget untuk tipe phoenix ini ya untuk tipe phoenix ini garis cahayanya bagus rapih dia tanpa ada biasan atasnya jadi kita mau setting agak jauh gini juga aman ya mas bro ya kelemahannya dia cahayanya agak tipis beda dengan HG HG cukup agak lebih tebal dari phoenix dan nyala kuningnya ini untuk low beam nya dan ini untuk high beam nya si HG HG nah high beam nya si HG warna putih untuk putih-putih nya kita coba tes sama yang phoenix tuh ini phoenix ini HG jadi kalau untuk cahaya putih nya dia lebih terang si HG sedikit ya tapi untuk kerapian cahayanya lebih juara si phoenix dia lebih rapi lebih bagus untuk karakter cahayanya dia tipe kantong doraemon ya atasnya flat banget rapih banget nah sedangkan untuk HG dia agak ngebias ya atas bawahnya seperti ini kalau disandingkan ya ini lebih cakep untuk karakter cahayanya nah ini HG dalam posisi high beam ya dia warna putih nah sedangkan untuk si phoenix high beam nya dia seperti ini mas bro ada tambahan ini ya karena dia double lensa ya jadi high beam dia bisa ngalah dua-duanya ini karakternya oke juga nih untuk tipe H4 cukup menarik dibanding si HG HG cuma flat gini aja kayak model-model lama untuk terobosan terbaru cakep nih untuk tipe ini jadi high beam nya juga gak silau dia ya high beam nya cakep nih ada garisnya juga dan dia high beam nya lebih pakat daripada si low beam nya ya low beam nya sama high beam nya lebih terang high beam nya nah jadi ini aja untuk review phoenix d4 dan HG d4 ya tipe laser jadi semua ada plus minus nya ya mas bro ya untuk lebih terangnya si HG ini sedikit lebih terang dibanding phoenix tapi untuk kerapihan cahayanya lebih rapi si phoenix ya jadi kalian bisa pilih sendiri aja mau phoenix atau HG itu kalian sesuaikan aja dengan karakter kalian oke thank you itu aja review dari kita untuk HG dan phoenix mas bro segitu aja review dari kita thank you selamat malam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa lagi di review kita selanjutnya di channel HS Auto Lighting selamat malam selamat malam